Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parungi Juber Terjuah di semesta Saya ada di kantor Kantor saya di Danau ya Inilah kantor saya yang paling luas di semesta ya 7 hektare Yang sekarang jadi desa wisata Pamegarsari Kecamatan Parung Saya mau ngomong apa sekarang ya Itu di depan saya ada McDonald Sekarang maju Parung ini ya Ada McDonald Terus itu Di sebelah jalan McDonald Ada kelihatan nggak McDonald Kelihatan Terus yang itu kelihatan nggak itu Rumahnya Yang ada benderanya itu Rumahnya Adian Nabi Tupulu Dan Saya mau bicara apa ya Masa saya mau bicara tentang Perang Ukraina Dan Rusia Itu bikin bingung Waktu ada Apa Ada tentara Jetsnya Ada tentara Jetsnya 12 ribu muslim Membantu Rusia Bingung gitu Ini orang Islam Bantu orang komunis Nyerang negara orang Yang bener yang mana Jetsnya wilayah otonom Yang dulu diperjuangkan oleh Bershamil Bersayef dan Lain-lain ya Termasuk Ibn Apa Ibn Khotab Ini yang mujahidin Mujahidin Jetsnya Sekarang Jetsnya dipimpin oleh Siapa Kaderun Apa Kaderun siapa Siapa itu Yang semuanya Tentara-tentara Jetsnya Itu yang dulu minta Merdeka Tapi sekarang dikasih otonomi Yang luas rupanya oleh Putin Dan Menggugurkan Cita-cita besar Kemerdekaannya Masih di bawah Pengaruh Sovietnya Dan dikirim Ke Ukraina Untuk Ikut Membunuh orang ya Sebagai seorang muslim Sayang Susah komentar Itu Yang pakai takbir juga Tapi di bawah Pengaruh orang komunis Pergerakan dan manuver Dari Tentara-tentara Islam Apa Cajnya Semuanya muslim 12 ribu itu mungkin Begitu ya Semuanya berjenggot Masya Allah Itulah dunia Yang bikin bingung Tapi yang bikin bingung Bukan hanya Ukraina Terus ada Usulan Supaya Indonesia Bisa menjadi penengah Antara Ukraina Dan Rusia Gimana ceritanya Negara miskin Negara banyak utang Negara penuh masalah Bisa didengar oleh Internasional Bisa didengar oleh Rusia dan Ukraina Itu kan Satu Kata Orang-orang Melawak dari Srimulat Itu satu hil Yang mustahal Ngurusin Ukraina Ngurusin Perdamaian Orang ngurusin Perdamaian di negeri sendiri Dia aja gak kelar-kelar Ngurusin negara orang Ya begitulah ya Dan yang menarik Sebenarnya ucapan Yang kemarin Tapi kenapa gak Dielaborasi lagi Oleh wartawan ya Bahwa Kata Azumardi Yang mantan rektor Sekarang kalau gak salah Direktur Pasca Sarjana Di Universitas Islam Syarif Udayatullah Jakarta Masih tidak Saya gak tau ya Dia bilang Waspada Waspada hati-hati Terhadap Jokowi Katanya Ucapannya Tidak bisa dipegang Ucapannya Omongannya Tidak bisa dipegang Jangan terlalu yakin Bahwa Jokowi itu Menolak Ide Penundaan Pemilu Karena belum Dengar suara langsung Makin didorong Orang-orang Supaya Sikap Jokowi itu Jelas Bagaimana Setuju penundaan Pemilu Atau tidak Dua perspektif Bagus Sudah saya lihat Tentang Pandangan Yusri Liza Mahendra Di Hersupun Harif Poin Dan juga Natalius Bigai Yang melihat dari sisi Hak asesi manusia BBB Kalau kemungkinan Apa Ditunda Pemilu Yang lima tahun itu Ditunda Yusri Sudah mengingatkan Tidak ada pijakan hukumnya Siap Lembaga mana Yang akan Menunda Dia bertanya Kepada Mohaimin Cak Imin Cak Imin yang Pikiran-pikiran Kebangsaannya Sebenarnya Belum terlihat Kecuali hanya Seperti ketua partai Yang melontarkan Isu Menunda Pemilu Dan Kemudian Dia semacam Tidak bertanggung jawab Saya kan Hanya melontarkan Ini katanya Hanya melontarkan Ide Hanya punya ide Pemilu Ditunda Semuanya Terserah Pak Jokowi Setelah diserang Oleh Kiri-kanan Bukannya Dia mempertahankan Membangun Argumentasi Si Cak Imin itu Malah dia Melemparkan Tanggung jawab Saya kan Hanya melontarkan Ide Semuanya Tergantung Pak Jokowi Berarti Dia itu Semacam Apa ya Ngomong Tapi Tidak punya Argumentasi Argumentasimu Itu Bahwa Apa Ide ditunda Pemilu itu Ditunda Itu Argumentasinya Apa Cukup Meyakinkan Enggak Coba Kalau diuji Pikiran-pikiranmu Itu dengan Pikiran-pikiran Yusil Dengan pikiran-pikiran Ngatolis Bikai Bisa bertahan Enggak Argumentasi Untuk menunda Pemilu itu Kan itu Yang di Yang diharapkan Oleh Ini Oleh Civil society Terus Bukan jawabannya Terus Bukan melembar Pak Jokowi Sekarang Pak Jokowi Didorong-dorong Supaya menyatakan Sikap Kan Karena sudah jelas Itu berbahaya Menunda Pemilu Karena akan terjadi Kemungkinan Rakyat ngamut Terjadi Chaos Kerusuhan sosial Dimana-mana Karena kehilangan Apa Karena gak ada Muncul Kosongan Ketemimpinan Sejak Tanggal 24 Oktober Apa 20 Oktober Saat Berakhirnya Kekuasaan Jokowi Pada tanggal 2024 Tengah malam Itu Kalau gak Kalau gak Cepat Si Apa Kalau ada Penundaan Pemilu Berarti Terjadi Kosongan Dan bisa terjadi Perkutan Kekuasaan Baik di kalangan Sipil Maupun di kalangan Militer Dan kemungkinan Besar Militer Bisa Ngambil Alih Dan muncullah Resi militer Kan di Indonesia Gara-gara ide Penundaan Pemilu Atau Kemungkinan Kedua Memang Amandemen Undang-Undang Itu dirubah Sehingga Memungkinkan Terjadi Perpanjangan 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 Apa namanya Jabatan Presiden Untuk 2 tahun Atau 1,5 tahun lagi Jadi Ide Dari Mohaimin Itu Sebenarnya Tidak Cukup Meyakinkan Dan dia Seolah-olah Punya ide Tapi tidak Tidak Bertanggung Jawab Nah Yang Lebih penting Dari itu Sebenarnya Perosalahan Pribadi Dari Pak Jokowi Sendiri Yang kata Azumari Azra Itu Dia bilang Pak Jokowi Tidak bisa Dipegang Kata-katanya Hati-hati Jangan terlalu Yakin Bahwa Jokowi Itu Apa namanya Tidak Menginginkan Penundaan Pemilu Jangan-jangan Bisa berubah Karena Dulu Waktu zaman Undang-Undang Tenaga Kerja Cipta Kerja Menjadi Kontroversi Dia bilang Kata Azumari Ini pertama Jokowi Menyatakan Komitmennya Terhadap Pelindungan Terhadap Pelindungan Buruh Ternyata Kemudian Dia menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Yang merupakan Buruh Memang Undang-Undang Menyakurkan Gelombang Protes Dimana-mana Yang kedua Dulu Dia menyatakan Tidak ingin Melemahkan KPK Ternyata Akhirnya Menandatangani Rancangan Undang-Undang KPK Yang memang Dinilai oleh Banyak kalangan Sebagai Undang-Undang Yang melemahkan KPK Jadi ucapan Dari Pak Jokowi Itu tidak bisa Dipegang Memang katanya Terus Yang ketiga Yang ketiga Itu waktu Ada Apa Penaturan Pemerintah 2020 Dia mengatakan Fokus pada Pandemi Penyelesaian Pandemi Penyelesaian Pandemi Tapi ternyata Dia adakan Pemilu Selentak Dengan tingkat Kerumunan Yang ada Dimana-mana Itu juga Satu Ucapan Yang tidak bisa Dipegang Dari Pak Jokowi Dan ada Beberapa Contoh lagi Dan sebenarnya Ucapan yang tidak bisa Dipegang Dari Pak Jokowi Itu sejak Dia jadi gubernur DKI Yang janjinya Kan lima tahun Dan Kemudian Didatangnya oleh Hashim Joyhadi Kusumo Di kantor Balai Wali Kota Dan Dia tidak mungkin Akan mencalonkan Dia jadi presiden Presiden apa Karena presiden Taksi Jadi Itu ucapan Dari Video Hasim Joyhadi Kusumo Yang terkenal Itu Tapi kemudian Beberapa saat Kemudian Hasim Joyhadi Kusumo Terkejut Karena ternyata Sebagai Gubernur DKI Dia kemudian Mengumumkan Mencalonkan diri Sebagai calon Presiden RI Jadi dia Mengejutkan Itu ucap Berbaliknya Waktu ditemui Di wali kota Dia menyatakan Apa Akan menyelesaikan jabatan Sebagai gubernur Lima tahun Berbaliknya Tapi ternyata Tiba-tiba Dan tidak menyalonkan Sejadi presiden Tapi ternyata Beberapa saat Kemudian Menurut Hashim Joyhadi Kusumo Dalam video yang viral itu Dia terkejut Kok dia jadi Jokowi yang saya temui Itu kok Tiba-tiba Menyalonkan diri Jadi wakil presiden Jadi presiden Maksudnya Jadi Sejak zaman itu Sebenarnya ucapan Pak Jokowi itu Tidak bisa dipegang Jadi ucapan Atau statement Azumar Di dua hari yang lalu Itu sebenarnya Kalau dilihat dari Contoh-contohnya Atau track recordnya Jokowi Dodo Itu sebenarnya sudah Sudah Satu Apa ya Satu Kebiasaan yang berulang-ulang Atau satu Pernyataan yang berulang-ulang Yang tidak bisa dipegang Antara perkataan Dan perbuatan itu Memang tidak bisa Di Tidak bisa di Pegang ya Ucapan-ucapan Dari Pak Jokowi itu Dan ini sebenarnya Konsekuensi logisnya Pemimpin yang seperti ini Itu sangat Berbahaya ya Dulu Jamannya Bung Karno Juga begitu kan Di depan Daud Bereh Itu dia mengatakan Bahwa Aceh Akan dijadikan Wilayah otonom Yang berlaku Syariat Islam Disitu Ternyata faktanya Ya Janji-janji Janji Soekarno Sebagai presiden Di depan Tokoh Aceh Saat itu Daud Bereh Itu kemudian Aceh Pada faktanya Digabungkan ya Menjadi Provinsi Sumatera Utara Ini ucapan-ucapan Presiden di masa lalu Itu sudah ada Presidennya ya Bahwa Presiden Soekarno Atau Presiden Indonesia Itu juga Ucapannya Tidak bisa dipegang ya Antara ucapan Dan kenyataannya Dan Moga-moga ya Kita satu saat Memiliki presiden Yang Memiliki Satu kata Antara Satu kata Dengan satu Perbuatan Bersatunya kata Dengan perbuatan Itu Bukan hanya Bersatu ya Dalam satu kotak Dua unsur Tapi dia bersenyawa Antara kata Dan perbuatan Dan itulah Pemimpin Yang bisa Dipercaya Atau Al-Amin Mimpin Yang Benar Kata-katanya Dan benar Tindakannya Sesuai dengan Kata-kata Yang pernah Dia ucapkan Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari paru Youtuber Tertuah Di semesta Fast Beer Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tukang donat Dari paru Youtuber Tertuah Di semesta Fast Beer Soberan Jamilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa